Kali ini desain punya referensi belanja furniture bergaya eklektik di sebuah galeri di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Gaya eklektik bisa jadi pilihanmu dalam penataan ruangan, karena gaya ini dapat menggabungkan beberapa tema desain interior yang membuat kita bebas berekspresi dalam penataan ruangan. Misalnya, kamu memiliki area bergaya mid-century dengan sofa dan round table berikut, kamu tak perlu bingung bagaimana menatanya. Gaya eklektik yang bebas memungkinkan kamu memilih dekorasi apa saja meski berbeda tema. Cushion merupakan elemen penting dalam kenyamanan. Pilih cushion bermotif untuk memberikan sentuhan eklektik yang tidak kaku. Sementara di bagian round table cukup memanfaatkan beberapa pajangan untuk menghindari kisah kosong di sini. Drawer bermaterial kayu ini pun bisa jadi pilihan sebagai penyimpan barangmu. Next, daya eklektik dengan sentuhan pop art bisa membuat area yang tampak kaku ini jadi terlihat lebih menarik dengan memanfaatkan sofa dan cermin yang ada. Kesan pop art bisa dimunculkan hanya dengan pilihan dekorasinya yang simpel tapi terlihat kontras. Yup, pilihan cushion dengan warna berani ialah hal terpenting dengan bentuk dan motif uniknya. Round table berbentuk heksagonal ini akan terlihat lebih hidup dengan adanya pajangan pineapple meski dipadukan dengan karpet kulit sapi ini. Sementara bagian side table pun bisa ditambahkan dengan pajangan kayu sebagai desainnya. Terakhir, untuk mengisi dead space, tak ada salahnya memilih hiasan lampion sebagai berikut. Ternyata dengan memanfaatkan furniture yang ada, kamu bisa berkreasi dengan gaya eklektik untuk membuat ruangan jadi lebih menarik. Semoga menginspirasi. Berikutnya ada desain kafe yang memanfaatkan barang bekas sebagai dekorasinya.